Wahai suamiku, apakah engkau masih lihat Jibrilmu sekarang? Apakah engkau masih bisa menerawang Malaika Jibril sekarang? Kau ala Nabi menjawab ketika ada di pangkuan Siti Khatija Naam, iya Khatija, aku masih kelihatan ini makhluknya ada di depanku ini Sejak Nabi menjawab yang kedua kalinya Farofahad khimarohahan roksia Siti Khatija melepas kerudungnya dari kepala Jilbabnya Siti Khatija dibuka sama Siti Khatija Kerudungnya Siti Khatija dibuka Ketika jilbabnya Siti Khatija dibuka, hokolat Siti Khatija bertanya lagi Hal tarau al-an Tetap dalam posisi sama Nabi duduk di pangkuan Siti Khatija Tapi jilbabnya Siti Khatija dibuka Ini tanya yang ketiga kalinya Nabi menjawab, kau alalah Kalau sekarang, Khatija, saya sudah tidak lihat lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Walaikum 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 wabarakatuh Walaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh selamat menikmati ini diceritakan kemarin ya sejarah tentang awal mula turunnya surat Al-Iqra surat Al-Alak ini 5 ayat pertamanya merupakan Al-Quran pertama atau ayat-ayat Quran yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh Malaika Jibril pada saat di Gua Hiro menurut hadis riwayat Imam Bukhari wadhalika Bukhari Hiro rawaul Bukhari mengenai susunan katanya urutan suratnya itu sudah diatur taukifi ajaran langsung Allah kepada Nabi Muhammad SAW jadi tidak dikarang sendiri kata-kata rawaul Bukhari awalu manu zila min Al-Quran itu ikra' bismi rabbi kaladhi holaq holaq al-insana min alaq ikra' orabu kalak rom al-ladi alama bil kolam alam al-insana malam ya'lam 5 ayat ini dikatakan ayat pertama yang turun dari Al-Quran pada saat Nabi bertapah atau bermeditasi bertafakur berkholwat nyepi di Gua Hiro ini diceritakan ibaratnya redasiknya yaitu riwayat dari Siti Aisyah umil mu'minin Siti Aisyah dibercerita beliau menyampaikan gini anna haqolat Aisyah berkata awal mula wahyu yang disampaikan kepada Nabi itu terjadi dengan cara mimpi yang soleh mimpi yang baik sedang Nabi Muhammad Siti Aisyah tidak pernah bermimpi kecuali mimpinya itu sama seperti datangnya waktu subuh waktu fajar maksudnya pasti terjadinya kalau Nabi sudah mimpi pasti tidak pernah luput tidak pernah meleset pasti terjadinya semua mimpinya Nabi itu jadi wahyu untuk Nabi hati awal mula ikhra ini mimpi haru'ya soliha tumahu biba'i layihil khola kemudian Nabi disenangkan hatinya untuk nyepi menyendiri menjauh dari keramaian manusia termasuk istrinya dijauhi pada saat itu Nabi masih menikah dengan Siti Khadijah masih belum punya istri-istri yang lain tapi sebelum menikah dengan Siti Aisyah Nabi sudah dapat isyarat pada saat Siti Khadijah belum wafat Nabi dimimpi Malaika Jibril membawa Siti Aisyah ke hadapan Nabi hadihil khadijah ini istrimu setelah dilihat wajahnya akan diselimuti sutra dalam mimpinya ternyata wajahnya Aisyah tapi tidak langsung dilamar tunggu Siti Khadijah dia wafat baru ada yang menawari yaitu Siti Nafisah Siti Khawlah pembantunya sendiri menawari satu janda satu satu perawaan bagaimana diceritakan di kitabnya Syed Muhammad Syed Romton Al-Buti Siti Saudah binti Zam'ah ini seorang janda yang solehah beriman kepada Nabi sesatunya Siti Aisyah masih perawan putrinya Bupakar Siti pada saat Siti Khadijah meninggal dunia Siti Khawlah pembantunya Rasulullah S.A.W. ini menawarkan kepada Nabi ala Tadazawad apakah Kanjenengan tidak mau nikah lagi Nabi terus Nabi jawab iya kalau mau mau nawarkan siapa Siti Khawlah jawab Kanjenengan pengennya yang janda apa yang perawan dua-duanya itu siapa saja kalau yang janda itu Siti Saudah binti Zam'ah ini sudah beriman Kanjenengan dia sangat solehah sangat layak jadi istrinya jenengan sangat layak jadi bunyai sekarangnya kalau yang gadis perempuan Ibn Atu Ibn Atu Ahabi Akhika kalau yang perempuan ini putri manusia putri makhluk Allah yang paling jenengan cintai yaitu Abu Bakar As-Siddiq dari sekian sahabat Nabi sahabat yang paling disayang dan dicintai oleh Nabi Muhammad S.A.W. adalah Abu Bakar As-Siddiq Aisyah namanya tapi sebelum ditawari oleh Khawla Nabi Muhammad S.A.W. pernah mimpi Malaika Jibril membawa Siti Aisyah ke hadapan Rasulullah tapi wajahnya diselimuti sutra jadi tidak kelihatan wajahnya setelah dibuka disingkat sutra ternyata wajahnya Aisyah Bismillahirrahmanirrahim lanjut ini Siti Aisyah cerita tapi beliau bisa cerita seperti ini sesudah jadi istrinya Nabi Muhammad S.A.W. nanti beliau bahasanya cerita kepada para sahabat yang hadir pada saat itu wahyu pertama yang diperoleh oleh Nabi Muhammad S.A.W. itu melalui Ar-ru'ya sholihah melalui mimpi yang baik awalumabudi'a bihi Rasulullah S.A.W. minalwahi ar-ru'ya sholihah ini daunnya Siti Aisyah bahkan nalaya royuan ilaja admithla falakissubahi Nabi tidak mengalami mimpi kecuali mimpi itu datang sama seperti datangnya waktu subuh datangnya waktu fajar sejak itu sejak mendapatkan wahyu pertama melalui mimpi yang sholih mimpi yang baik yang jelas ini dimimpi Malaika Jibril pada saat bertapa di kuahiro sajak itu pula Nabi senang menyendiri senang nyepi senang berkhulwat berkhulwat berpacaran dan mesraan dengan Allah tidak menjauh dari manusia tempat yang beliau pilih untuk bertapa itu adalah kuahiro jadi awal mulanya mendapatkan lima ayat surat ikhrok melalui mimpi begini awal diwahyui mau dilantik menjadi rasul melalui mimpi nabi tetap curiga tetap bingung dan bimbang masa saya mau jadi nabi kan tidak percaya nabi orangnya tawadu akhirnya beliau berkhulwat tempat yang beliau pilih adalah kuahiro berkhidmat 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 beliau fokus ibadah di dalam kuahiro beberapa malam sangat sering setelah bekal beliau di kuahiro ini habis makanannya beliau pulang menemui istrinya dan membawa bekal yang sama terus kembali lagi ke kuahiro sempat kayak gitu kadang Siti Khotijay menyusul sampai di kitab ini di kitab Al-Bushro Fimana Bigi Fimana Kibi Sayyidati Khotijatil Qubra Syed Muhammad menceritakan sampai dari saking lamanya bertapa di kuah nabi sampai Siti Khotijay cemas mikirin gimana suami saya apakah makanannya sudah habis masih ada bekalnya apakah dia sehat-sehat saja apakah dia sakit apakah dia bagaimana Siti Khotijay sampai mengajak mengajak khaddamnya untuk mengantarkan ke kuahiro ditengok nabi ya fokus ibadah tidak mau diganggu Siti Khotijay tidak mau menegur tidak mau menegur siapa dibiarkan suami saya masih dikiran di dalam kuahiro terus pulang lagi sampai nabi pulang sendiri nabi pulang menemui istrinya setelah itu berbekal lagi dengan bekal yang sama kembali ke kuah lagi bertapa lagi sampai datanglah perintah dari Allah dengan memerintah malekat jibril menemui rasul di kuahiro pada saat itu pula jibril bilang kepada nabi muhammad sallallahu ikro bismi rabbika alladhi kholaka kholakal insana min alaka ikro warabukal akram alladhi alam bil kolam alam insana malam ya'lam sampai itu terus jawabannya nabi ketika disuruh ikro bacalah muhammad bismi rabbika dengan menyebut nama tuham alladhi kholakal min alak alladhi kholak yang telah menciptakan kholakal insana min alak yang menciptakan manusia dari gumpalan darah ikro warabukal akram bacalah muhammad sampai diulangi dua kali sama malekat jibril tuhan mu adalah tuhan yang dermawan tuhan mu adalah tuhan yang lebih terhormat daripada makhluk makhluknya sampai disampaikan seperti itu tapi jawabannya nabi ketika disuruh ikro jawabannya gini aku tidak tahu baca nabi tidak pernah sekolah tidak pernah ngaji aku tidak bisa baca sampai nabi merasakan kepayahan ketakutan kemudian jibril melepaskanku fakola ikro jadi perlu gini sama malekat jibril baca muhammad nabi kori saya tidak tahu baca sampai saya ketakutan yang kedua kalinya saya payah dipaksa suruh baca kemudian jibril melepaskanku melepaskan pegangannya dariku fakola ikro ma'an nabi kori'in yang ketiga kalinya dipegang lagi jibril memegang saya dan menaungi saya merangkul saya yang ketiga kalinya sampai saya merasakan kepayahan tidak tahu baca kalau disuruh baca kemudian jibril melepaskan genggaman tangannya dariku fakola ikro bismi rabbi kaladzi khalok halak 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 karena ketakutan di saya ini yang menemukan saya siapa ini malekat apa setan nabi tidak tahu kalau ini malekat jibril nabi tidak tahu kalau ini yang datang ini yang suruh baca ini malekat jibril kemudian pulang karena beliau ketakutan nabi pulang dalam keadaan hatinya ketakutan karena bingung yang datang tadi itu makhluk apa ini syaitan apa malekat tidak paham namanya pun masih belum kenal pulang ke rumah ketakutan gemetaran nabi menggigil selimut selimut makanya ada surat bangkit bangkitlah kamu dakwah selimut berilah ancaman kepada kaum sampai risalahku rambak fakabbir waziyah baka fatahhir warrujuzah fahjur itu ceritanya seperti itu karena diselimuti setelah diselimuti sampai hilang rasa takut dari nabi hatta hatta daba'an hurraw fakolali khadijah wa akhbar wa hal khabar ini nabi cerita kepada istrinya dan memberitahu tentang apa yang beliau alami ketika bertapa di gua ketemu sosok makhluk yang ciri-cirinya seperti ini seperti ini dia ngomong seperti ini kepada saya cerita dengan detail kepada istrinya sampai aku takut makhluk apa kok aneh sampai aku takut kalau saya bilang manusia dia bukan manusia yang jelas dia termasuk makhluk yang gaib entah dia jin setan atau dia malekat sampai saya ketakutan katanya nabi saya baru kali ini ketemu sosok makhluk seperti itu hai istriku kemudian Siti Khadijah menjawab ketika diceritai oleh suaminya nabi Muhammad s.a.w. dengan sosok makhluk yang sangat menakutkan di hati nabi Khadijah menjawab kalah abshir jangan seperti itu suamiku abshir berilah kabar bahagia demi Allah saya bersumpah Allah tidak pernah membuat hatimu susah selamanya wahai suamiku inna kalata silur rahim watas watas dukul hadisah sesungguhnya engkau adalah manusia yang bisa menjalin silatur rahim engkau bisa merukunkan orang lain engkau kalau ngomong selalu jujur tidak pernah berbohong watah milul kullah engkau bisa menanggung payah kesusahan orang lain bisa kamu tanggung engkau orangnya amanah bertanggung jawab aku membuktikan sendiri pada saat engkau menjadi karyawanku wataksibul makdumah engkau bisa menghasilkan sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada kau manusia istimewa suamiku watukri ad-daifah engkau selalu memuliakan tamumu menyajikan hidangan untuk para tamu watu'inu ala nawai bilhaq engkau selalu membantu orang-orang yang tertimpa musibah engkau orangnya ahli nolong orang lain tidak mungkin engkau dibikin susah sama Allah katanya Siti Khadijah ini ngadem-ngadem hati Rasulullah yang ketakutan jenengan tidak bakalan susah karena hidupnya jenengan selalu membahagiakan orang lain mungkin jenengan kalau orang yang ahli membahagiakan orang lain pasti hidupnya akan lebih bahagia dari orang yang dibahagiakan jenengan orangnya baik mungkin Allah susahkan bantolokot biyik Khadijah kemudian Siti Khadijah membawa Nabi menemui pamannya yang bernama Warokobin Nawfal tapi sebelum ini aslinya di dalam kitab Shawi ini ada bahasa Siti Khadijah yang diringkas tidak ditulis semuanya kalau tek aslinya seperti ini ini di kitabnya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki ditulis detail bahasanya Siti Khadijah kepada Nabi Kala Wallahi la yuhzi kallahu abadan engkau tidak akan dibikin hina sama Allah dibikin susah sama Allah selamanya sesungguhnya Allah mencatat dirimu menjadi manusia mulia terhormat dan dihormati bisa disambung engkau bisa mengorbankan semua apa yang kau punya untuk tamu-tamumu engkau bisa menanggung penderitaan orang lain engkau bisa menghasilkan sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada engkau bisa menyajikan hidangan untuk tamu engkau selalu membantu orang yang susah menjadi bahagia orang yang kena musibah menjadi lapang wasbut tabahkan hatimu tenangkan hatimu ya benal am hati sidi hati jah ini kalau nimbali kanjeng nabi kalau manggil suaminya rasulullah sallallahu sallallahu sallam ini panggilannya gini ya benal am wahai cucu pamanku ibnun bermakna cucu bukan bermakna anak ya benal am hati sidi hoti jah kalau manggil rasulullah ini wahai cucu pamanku berarti secara nasab ada hubungan nabi muhammad sallallahu 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 bin bin abdullah abdullah bin abdul mutalib abdul mutalib bin bin hasim hasim bin abdimana abdimana bin kusoy pertemuan nasab nabi muhammad sallallahu 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 istrinya hoti jah ini ada di kusoy nabi muhammad bin abdullah bin abdimana bin kusoy sidi hoti jah binti huwailid bin abdul uzzah bin asab bin abdul uzzah bin kusoy jadi syed abdullah ayah anda nabi dengan sidi hoti jah ini pernahnya empat pupu empat pupu berarti nabi ke sidi hoti jah bebek bebeknya yang dinikai ngerti ya makanya sidi hoti jah ketika manggil nabi maman sallallahu 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 wahai cucu pamanku siapa pamannya sidi hoti jah kakeknya nabi siapa abdul muttalib wahai cucu pamanku seperti itu ada hubungannya sidi hoti jah cerita ya benal am falakal busro wahai cucu pamanku engkau akan mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat fawallahi demi allah lakot kuntu a'lamu an allah layaf alubika illa khairan demi allah saya tahu bahwa sesungguhnya allah tidak pernah berbuat untuk dirimu kecuali yang baik wa inni ashadu dan saya berani bersaksi anna ka nabi yuhadil ummah al-muntador sesungguhnya dirimu adalah nabinya umat akhir zaman ini yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang jadi sidi hoti jah lebih tahu dari nabi muhammad s.a.s kalau suaminya ini adalah manusia atau laki-laki yang akan dijadikan nabinya Allah akhir zaman saya ulangi lagi ucapannya sidi hoti jah wa inni ashadu saya bersaksi anna ka nabiyuhadil ummah al-muntador sesungguhnya dirimu adalah nabinya umat ini yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang wahada zamanuka insyaallah inilah adalah waktumu sudah hadir saat inilah engkau akan dilantik menjadi rasul jadi nabi saya diberitahu oleh penasehat oleh seorang pendeta yang menjadi guru ngajiku tentang beritamu wahai suamiku bahkan guru ngajiku ini seorang pendeta yang hafal kitab injil dan kitab aurat ini dia malah menyuruhku agar menikahi dirimu sebelum engkau berusia 20 tahun tapi sayang Allah mentakdirnya ketika usiamu sudah 25 tahun sebenarnya saya tahu pada saat menjenengan jadi karyawan saya saya sudah tahu inilah orang yang dimaksud oleh guruku inilah orang yang akan dijadikan nabinya umat ini jadi si seti watija ini memang mengincar sudah lama paham ya pada saat nabi ketakutan malah si hatija yang ngademi istri yang ngademi dengan ini yang akan jadi nabinya umat ini saya dikasih tahu oleh guru ngaji saya yang hafal kitab injil dan tawrat kitab sebelum bahwasan ciri-ciri nabi akhir zaman seperti ini seperti ini ternyata ciri-ciri itu semua ada di dalam dirimu oleh karena itu jenengan saya jadikan karyawan saya karena akan saya lamar akan saya jadikan suami saya saya ingin nanti terlahir dari rahim saya anak cucu-cucu dari jenengan itu ingin jadi suaminya istrinya nabi akhir zaman sudah tahu dulu pada saat sudah diceritai singkat cerita akhirnya nabi di bawah ketemu pamannya Siti Khadijah yang bernama Warokok bin Nawfal Warokok bin Nawfal ini ulama zaman itu yang sudah sepuh dan hafal kitab injil dan tawrat pamannya Siti Khadijah nama aslinya gini Warokok bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza bin Kusoy Siti Khadijah kan Siti Khadijah binti Huwailid bin Asad Siti Khadijah binti Huwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Kusoy Warokok ini pernah dua pupu dengan Siti Khadijah tiga pupu warokok bin Nawfal tapi sudah sepuh pada saat itu pada saat nabi Muhammad di bawah kehadapan warokok bin Nawfal termasuk ulamanya orang Nasroni orang yang betul-betul hafal dan tahu persis kitab Injil Nabi Isa sampai mencatat kitab Injil dengan bahasa Ibrani Pada saat nabi Muhammad S.A.W. sama Siti Khadijah diajak soan kepada Warokok bin Nawfal seorang pendeta Nasroni orang Kristen yang apal Injil Warokok bin Nawfal sudah usianya tua rentah dan matanya buta hatinya matanya tidak bisa lihat hanya mencium aromanya nabi Fakolat lau khadijah ya benal am Siti Khadijah bilang ya benal am wahai anak pamanku Isma mini benih akhika dengarkan dari anak saudaramu Fakolat lalu ya bena akhimah datar anak wala Siti Khadijah cerita kewarokok suami saya ini bertaba di Gua Hirok menjumpai sosok makhluk seperti ini seperti ini seperti ini dia ngomong seperti ini seperti ini seperti ini cerita dengan detail kemudian saya ingin mendengar dari lesan suamimu sendiri bukan dari dari kamu Khadijah sampai lengkapnya Khadijah kalau disini lengkap hadis ini bifamikah ayyuh sayyid an-nabil katanya warokok bilang kepada nabi ulama nasrani bilang ceritakan dengan mulutmu sendiri wahai sayyid wahai tuan yang cerdas wahai tuan yang pintar wahai muhammad ceritakan kamu sendiri jangan saya kalau Khadijah yang cerita saya kurang mantep kamu sendiri saja yang ngomong katanya warokok bin naufal hadis nibi famika ayyuh sayyid akhirnya nabi bercerita dia menjumpai sosok makhluk yang seperti ini yang aneh dia menyampaikan seperti ini langsung singkat cerita warokok langsung jawab gini warokok bin naufal makhluk yang kamu jumpai ini walauhi annamusul jalil ini adalah annamusul jalil namus itu julukan malekat jibril yang mana malekat yang satu ini namus ini malekat yang turun menemui nabi musa rasul nya bani israel katanya warokok kok seandainya pada saat engkau sudah dilantik menjadi rasul aku hadir di sisimu aku akan bantu dakwamu muhammad saya beriman kalau dirimu adalah nabinya akhir zaman ini tapi saya usianya warokok bin naufal sudah buta sampai diriwayatkan warokok tidak lama dari itu kemudian meninggal dunia setelah ketemu nabi musa jadi belum sempat nabi dilantik menjadi rasul warokok sudah meninggal dunia dia menyatakan seperti itu jadi keberadaan nabi kita musa ini sudah dikenalkan di kitab injil kitab taurah dan kitab kitab sebelumnya oleh karena itu ketika nabi lahir yang dirayakan kelahirannya bukan hari wafatnya karena lahir ini hari kebahagiaan kalau hari wafat hari suka hari duka cita masa nabi kita ini sosok makhluk yang membahagiakan kok yang dirayakan hari susahnya beda dengan wali kalau wali hari meninggalnya haulnya yang dirayakan karena apa orang kehilangan wali hatinya sedih susah wali sebelum terlahir belum dikenal tapi kalau nabi sebelum dilahir sudah dikenal di dalam kitab-kitab sebelumnya sudah tahu sampai Sidiha Tija sama Waraka bin Nawfal sudah ngerti kalau ini nabi akhir sama seperti itu jelas di dalam riwayat disebutkan sampai tidak lama dari kejadian itu kemudian wahyu agak terlambat datangnya sampai membuat hati nabi susah sampai jibril datang menemui nabi ya muhammad engkau adalah rasulnya Allah dengan benar engkau yang dipilih oleh Allah nabi ini tidak mau merasa tidak pantas dirinya kotor dirinya hina saya bukan keturunan kiyahi bahasanya sekarang saya nanya orang biasa kok mau dijadikan nabi tidak ada orang lain tetap diberi kemantapan sama jibril ditemui lagi kamu adalah rasulnya Allah dengan benar nabi tetap tetap kurang percaya masih jadi nabi sampai ditemui berulang ulang kali bertapa di gunung bertapa berulang ulang kali sampai didatangi lagi ya muhammad inna karasulullah hakon pulang menemui sidi khotija sidi khotija ini bertanya kepada rasulullah kalau ada sahabatmu yang kau ceritakan yang namanya namus atau jibril itu datang lagi membawa wahyu tolong kasih tahu saya suamiku sidi khotija ingin memastikan ini benar mereka sidi khotija memastikan kalau sahabatmu datang lagi membawa wahyu tolong kasih saya kabarnya kasih tahu saya wahai suamiku pada saat malaka jibril datang akhbar nabi maman salam cerita kepada khotija duduklah di sebelah kananku fajalah seakhirnya rasul rasul duduk di sebelah kanan sidi khotija fakolat lantas sidi khotija bertanya kepada nabi ala taruhu al'an apakah engkau masih bisa menerawang sekarang engkau bisa lihat jibril itu namus itu sekarang nabi jawab fakolat na'an iya saya kelihatan ini ada makhluknya ini ada orang tapi sidi khotija tidak kelihatan ke jibril nabi ketika duduk di sebelah kanannya sidi khotija nabi ditanyai ijlis ala sikil ayaman duduklah di sebelah kananku sahamiku pajalasa setelah nabi duduk sidi khotija tanah hal tarahu al'an apakah jenengan masih kelihatan jibril nabi jawab iya khotija saya masih lihat ini makhluknya ada ada ini saya kelihatan jadi malekat jibril dari nabi bertapa di gua di gunung diikuti sampai pulang ke rumah setiap diceritai sama rasulullah ini dia datang membawa wahyu saya takut tapi ini malekat apa setan nabi takut setiap nyuruh oh masih bisa kelihatan ya sudah akhirnya setelah nabi jawab iya yang pertama kali dari pertanyaan pertama bilang lagi pindahlah pindahlah suamiku jangan di sebelah kananku duduklah di pangkuanku duduklah di pangkuanku nabi yang asalnya duduk di sebelah kanan siti hatijah nabi mw. s.a.w. akhirnya suruh duduk di pangkuan siti hatijah setelah nabi mw. s.a.w. duduk di pangkuan siti hatijah hatijah tanya lagi yang kedua kalinya wahai suamiku apakah engkau masih lihat jibrilmu sekarang apakah engkau masih bisa menerawang malaga jibril sekarang kalau nabi menjawab ketika ada di pangkuan siti hatijah naam iya hatijah aku masih kelihatan ini makhluknya ada di depanku ini sejak nabi menjawab yang kedua kalinya farofaat khimaroha anroksiyah siti hatijah melepas kerudungnya dari kepala jilbabnya siti hatijah dibuka sama siti hatijah kerudungnya siti hatijah dibuka ketika jilbabnya siti hatijah dibuka hokolat siti hatijah bertanya lagi hal taruh al an tetap dalam posisi sama nabi duduk di pangkuan siti hatijah tapi jilbabnya siti hatijah dibuka ini tanya yang ketiga kalinya nabi jawab kalau kalau sekarang hatijah saya sudah tidak lihat lagi hal taruh al an apakah anjangan masih kelihatan jibril lah saya tidak lihat hatijah saya sudah tidak kelihatan dia lagi fakolat siti hatijah jawab ma hatabi shaitan suamiku kalau ini bukan setan hata malakun min mala igatir rahman ini adalah salah satu dari malekat Allah Allah karena biasanya malekat itu tidak akan datang ke sebuah rumah kalau di dalam rumah itu ada wanita yang buka jilbab kalau sudah malekat pergi setan yang datang ketika malekat datang setan pergi itu kesimpulannya kenapa siti hatijah sampai farofat khimaro an roksia karena siti hatijah ngerti kalau ini betul malekat kalau saya buka jilbab pasti dia pergi bahas maksudnya cerita ini ketika pertanyaan yang ketiga siti hatijah ini buka jilbab jibril pergi nabi ditanyai hal taruh apakah masih kelihatan jibril lah saya tidak kelihatan jibril akhirnya siti hatijah memastikan kalau makhluk ini ini bukan setan kalau ini salah satu dari malaikat Allah ya itu kesimpulannya makanya dalam cerita nabi ibrahim alai salam pun sama seperti itu pada saat nabi ibrahim dibuatkan apa itu kayu yang tinggi orang-orang kaumnya raja namrud kebingungan mau dilemparkan pakai apa ini akhirnya dibisiki dibisiki sama iblis raja namrud suruh buat manjanik manjanik itu ketapel besar cukup dibuat buah manusia nabi ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke barak apinya raja namrud itu dilemparkan pakai manjanik ketapel raksasa ketika mau ditapelkan maleka jibril datang ditahan ketapelnya tidak bisa dipantengkan tidak bisa ditapelkan ketika maleka jibril datang menahani ketapel menahan nabi ibrahim ini iblis bisi raja namrud bawakan muda berijat wanita-wanita bugil telanjang yang buka awrot ketika wanita-wanita datang buka awrot maleka jibril pergi sejak itulah nabi ibrahim bisa dilemparkan ke api kesimpulannya kesimpulan dari cerita hikmah yang kita pelajari dari apa yang dialami sidi hodija radyo wanha dengan nabi ini kalau ingin rumah kita tidak ada setan istri-istri kita anak-anak kita yang perempuan itu suruh pakai jilbab kepalanya meskipun di dalam keadaan tidur meskipun dalam keadaan tidur karena kalau pakai jilbab malekat yang jaga setan pergi ketika ada malekat di rumah kita maka setan tidak datang tapi ketika di rumah kita tidak ada malekat maka setan yang datang seperti itu HP termasuk ada film atau gambar-gambar bugil datangnya malekat dan datangnya setan kesimpulannya gitu ketika setan datang berarti malekat tidak ada di dalam rumah kita ketika malekat yang datang maka setannya pasti pergi semoga bermanfaat keluarga kita sejahtera bahagia sakinah mawadah rahmah sebagaimana yang dialami Nabi Muhammad sallallahu sallam dengan Siti Khotija dan dengan istri-istrinya yang lain Siti Saudah binti Zama'ah dan Siti Aisha binti Abu Bakara Siddiq radiyallahu anhum salatu salam amin mesir asrar al-fatihah alhamdulillah minasyodhan yurajim bismillah yurrahman yurrahim alhamdulillah yurrahim yurrahim iya kena budwa iya kena selamat salat lalat 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 Ya Rabbal Alamin Amin Allah masalah ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Alhamdulillah aladhi ad'amani adal ilmah razaqanihi bin ghiri hawlin minni wa la kuwatin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh